Intro Shalom Saya percaya kita semua pendudukan suka cita, amin Dan kita pagi hari ini juga dilayani oleh Alive Jadi waduh nyanyinya semangat Tadi Pak Gosal bilang sama saya Waduh Pak Adi Iya sih mudah-mudah semangat Kita yang sudah gini juga kudus semangat Masa nah semangat ya jadi kita semangat Amin Bapak Ibu sekalanya Jadi kita mungkin Kita ada umur Tapi kita tetap semangat seperti muda Amin Bapak Ibu Dan pada pagi hari ini Kita mau bersama-sama belajar Tentang firman Tuhan Dimana firman Tuhan yang berjudul Mengeluh Atau percaya Dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian pagi hari ini Kita mengeluh Atau percaya Kita baca dalam Amsal 15 Yang berbunyi demikian Hari orang yang berkesusahan Buruk semuanya Tetapi orang yang gembira hatinya Selalu berpesta Amin Bapak Ibu sekalian Dan selanjutnya dalam Amsal 15 Ayat 13 Berbunyi demikian Hati yang gembira Membuat muka berseri-seri Tetapi kepedihan hati Mematahkan semangat Dan juga ini mungkin ayat yang sudah Bapak Ibu dengar ya Amsal 17 Ayat 22 Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Amin Bapak Ibu sekalian Firman Tuhan mengatakan dimana Orang yang hatinya gembira Selalu berpesta Dan orang yang hatinya bergembira Mukanya berseri-seri Dan hati yang gembira Adalah obat Amin Bapak Ibu sekalian Saya percaya pagi hari ini kita semua penuh dengan kesuka cita Dan gembira Amin Bapak Ibu sekalian Apapun masalah kita Apapun problem kita Kita harus selalu bergembira Karena Firman Tuhan Berkata demikian Kita kalau berhati kita bergembira Seperti orang berpesta Kalau kita bergembira Muka kita berseri-seri Dan apa Hati yang gembira Adalah obat Ini ada cerita Bapak Ibu sekalian ya Ada seorang Pengemis buta Pengemis buta Orang pengemis buta Dia minta-minta ya Dia minta-minta Di satu lapangan Dia akhirnya Taruh kantong Untuk orang ngasih sumbangan Di luar kantong Dia tulis disitu Dia tulis begini I'm blind I'm blind Saya buta I'm blind Please help me Di atas kita Saya buta Tolong saya Saya buta Pengemis berkata Di tulisan Jadi orang liwat I'm blind Please help me Tapi Orang-orang datang Kelihar-kelihar Orang liat Dianggap Biasanya Mungkin ada satu dua Yang kasih Ada yang jalan Terus Terus pada itu ada seorang Bapak Hamba Tuhan Dia berkata begitu Bapak Ini pengemisnya seorang laki-laki Maukah saya menolong Bapak Iya Begini Saya rubah Tulisan Bapak ya Oke boleh Dia rubah tulisannya Seret Terus dipasang Mari gitu Sudara dibawa Orang liwat Waduh Orang liwat Datang Kasih Orang liwat datang lagi Kasih Orang datang lagi Kasih Waduh Pengemis bilang Waduh kok luar biasa ya Apa Kira-kira tulisan ini Orang yang tadi dia bilang I'm blind Please help me Ada yang kasih Ya bukan ada yang kasih Ada yang kasih Tapi sedikit Bapak Ibu Tetapi diganti tulisannya itu Langsung banyak yang kasih Bapak Ibu tahu Apa Punya tulisannya Gimana tulisan itu diubah It's Sorry Sorry It's Today It's A beautiful day But I cannot see it It's A beautiful day Jadi Kota tulisan itu It's A beautiful Hari yang cerah Hari yang gembira Hari yang bersesuka cita Tetapi Saya tidak dapat melihat Orang melihat Jadi Bapak Ibu Orang rasa terkesan Waduh Iya betul ya Hari ini indah Hari ini diberkati Tetapi Kasian Dia tidak bisa melihat Tetapi Bapak Ibu Dia orang kasih Mungkin dari ini Bapak Ibu sekalian Makna cerita Apa yang Kita bisa ambil Bapak Ibu sekalian Mari Dalam kehidupan kita Kita jangan mengeluh Kita jangan hanya Apa Bersungut Sungut Tetapi kita harus Bersuka cita Seperti tadi kita sudah baca Bapak Ibu sekalian It's a beautiful day Today it's a beautiful day But I cannot see it Orang Tapi Bapak Ibu sekalian Kita percaya Setiap hari Adalah hari yang baik Hari yang Tuhan Berikan ke kita Adalah yang hari Ada masalah Tuhan pasti Mau menolong kita Amin Bapak Ibu sekalian Jadi Mari Bapak Ibu sekalian Dimana Kesimpulan apa Change Your words Change Your words Rubah Kata-katamu Maka akan Berubah Duniamu Amin Bapak Ibu sekalian Rubah Kata-katamu Jangan hanya mengeluh Jangan hanya bersungut-sungut Tetapi Pasti akan juga berubah Change your mind Rubah Mindsetmu Rubah Pikiranmu Maka Kehidupanmu Juga akan berubah Amin Bapak Ibu sekalian Saya percaya Bapak Ibu Semua yang hadir di tempat ini Pasti Ingin hidupnya berhasil Amin Bapak Ibu sekalian Kita ingin berhasil Dalam pelayanan kita Kita ingin berhasil Dalam pekerjaan kita Kita ingin berhasil Dalam keluarga kita Maupun kita ingin berhasil Dalam kehidupan kita Sehari-hari Amin Bapak Ibu sekalian Kita semua Pasti Ingin berhasil Tetapi Dalam kehidupan kita Kita pasti Menghadapi masalah Tidak ada orang Yang tidak ada masalah Amin Bapak Ibu sekalian Semua orang pasti ada masalah Masalah kecil Masalah besar Pasti punya masalah Betul kan Apa ada orang Bapak Ibu sekalian Oh aku hidup Tidak pernah masalah Ada Bapak Ibu sekalian Kita semua Pasti punya masalah Tapi bagaimana Bagaimana kita Menghadapi masalah itu Bagaimana respon kita Untuk masalah itu Amin Bapak Ibu sekalian Waduh Kita ada masalah Aduh Mati aku Aduh Sorok Waduh kok kenapa ya Hal ini bisa terjadi Aduh Gimana ya Aduh Menjedihkan aku Amin Bapak Ibu sekalian Itu Sikap Yang menyedihkan Bapak Ibu sekalian Dan itu adalah Sikap Yang negatif Sehingga apa Kalau Bapak Ibu mengeluh Bapak Ibu Melongsok Bapak Ibu Apa mencari jalan keluar Tambah kehidupan Bapak Ibu Penuh dengan kekhawatiran Penuh dengan Kekalutan Penuh dengan Kesedihan Betul kan Bapak Ibu sekalian Sekarang Bapak Ibu Mempunyai masalah Bapak Ibu mempunyai problem Bapak Ibu datang Terima kasih Tuhan Aku punya masalah Tapi aku bisa menghadapi Kenapa Aku mempunyai Tuhan Yang ajaib dan heran Tuhan pasti menolong kami Tuhan pasti beri kekuatan pada kita Amin Bapak Ibu sekalian Sama Punya masalah Tetapi cara kita menghadapi Begitu juga Tadi kita baca Pengemis itu I'm blind Please help me Tapi di waktu It's a beautiful day But I cannot see it Sama Sama kan Betul It's a beautiful day But I cannot see it Jadi Bapak Ibu sekalian Mari Kita tahu Tuhan pasti menolong kita Sikap ini Adalah Pemikiran yang positif Dengan pengharapan Dan iman Pemikiran Ibu sekalian Membawa kita Dalam hubungan Dengan kuasa Rahul kudus Dan menjadikan Kehidupan kita Berhasil Amin Bapak Ibu sekalian Kita percaya Kita punya Allah yang sangat baik Tuhan yang sungguh baik Tuhan pasti Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu sekalian Amin Bapak Ibu yakin Bapak Ibu percaya Jadi seperti Tema koppa pada pagi hari Mengeluh Atau percaya Aku percaya Aku percaya Tuhanku baik Dan Tuhan Pasti akan menolong kita Amin Bapak Ibu Dan Tuhan Bapak Ibu ragu Bapak Ibu mengeluh Berarti Bapak Ibu ragu-ragu Sama Tuhan Apa Tuhan yang mampu Apa begitu Apa Tuhan mengasihi Tapi kita percaya Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu sekalian Amin Bapak Ibu Dan kita tahu juga Bapak Ibu Dimana Bapak Ibu tahu kan Dimana dalam perjanjian lama Dimana Bangsa Israel Keluar dari Mesir Mereka memasuki tanah kenaan Sebelum memasuki tanah kenaan Musa Memberikan 12 pengintai Ada 12 pengintai Dari 12 kepala suku Mereka dari suku-suku Suruh mengintai Tanah kenaan Bagaimana Tanah Jadi mereka amati dulu Bagaimana mereka nyerang Atau mereka masuk Mereka mengawal Mereka Musa mengurus Mengutus 12 pengintai Pada waktu itu Dan Bapak Ibu sekalian Ini jawaban dari 10 pengintai Jawaban yang negatif 10 pengintai Berkata demikian Dalam bilangan 13 Ayat 31 sampai 33 Kita tidak dapat Maju menyerang Bangsa ini Karena mereka Lebih kuat Daripada kita Juga mereka Menyampaikan kepada Orang Israel Kabar busuk Tentang negeri Yang diintai mereka Dengan berkata Negeri yang telah Kamu lalui Untuk diintai Adalah negeri Yang memakan Penduduknya Dan semua orang Yang kami lihat disana Adalah orang-orang Yang tinggi Perawakannya Juga kami lihat disana Orang-orang Raksasa Orang enak Yang berasal Dan orang-orang Raksasa Dan kami lihat Diri kami Seperti Belalang Demikian juga Mereka Terhadap kami Waduh Coba Bapak Ibu Lihat Laporannya Masuk Kota Memakan Penduduknya Dan gede-gede Raksasa Kita seperti Belalang Yang gampang Dimakannya Bapak Ibu Itu adalah Kabar yang negatif Sehingga Mereka Tidak Tidak Berani Masuk Ke tanah-kanaan Tanah perjanjian Tuhan Karena mereka Kembali Akhirnya Tuhan Menghukum mereka Dengan 40 tahun Mereka muter-muter 40 tahun Baru Tuhan Ijinkan Karena mereka Tidak mempunyai Sifat yang positif Mereka ragu-ragu Mereka tidak Percaya Bahwa mereka Punya Tuhan Yang ajaib Dan heran Tuhan selalu Menyertai Dan janji Tuhan adalah Ya dan Amin Tetapi kita lihat Dua pengintai lain Ia adalah Dua pengintai Bapak Ibu Tahu kan Yosua dan Kaleb Dimana Yosua Kaleb Beri laporan Luar biasa Dimana Sangat berbeda Ialah dalam Ayat 7 dan 9 Dalam bilangan 14 Ayat 7 dan 9 Yang berbunyi Demikian Mereka berkata Kepada Sekenap Umat Israel Negeri yang Kami lalui Untuk diintai Itu adalah Luar biasa Baiknya Jika Tuhan Berkenan kepada Kita Maka ia akan Membuat kita Masuk ke negeri Itu Dan akan Memberikannya Kepada kita Suatu negeri Yang berlimpah-limpah Susu Dan madunya Hanya Janganlah Memberontak Kepada Tuhan Dan Janganlah takut Kepada Bangsa negeri ini Sebab Mereka Akan Kita Telan Habis Yang melindungi Mereka Sudah Meninggalkan Mereka Sedang Tuhan Menyertai Kita Janganlah Takut Pada Bapak Ibu Sikap Tapi mereka Kalah Suara 10 Laman Dua Mereka Mau Dilempari Mau Dibunuh Karena Berani Mereka Tidak cocok 10 Laman Dua Akhirnya Mereka 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 Kembali Tidak Sampai Dimakan Kita Kayak Belalang Mereka Gede-gede Badan Kita Telan Habis Dan Bapak Ibu Harus Tahu Mereka Yang Menyertai Mereka Tidak ada Tetapi Tuhan Yang Menyertai Kita Tidak Luar Biasa Marilah Kita Bapak Ibu Sekalian Kita Mempunyai Sikap Yang Benar Dimana Kita Mau Seperti Kaleb Dan Yusua Jadi Bapak Ibu Sekalian Kita Mempunyai Masalah Tetapi Hal Itu Baik Karena Masalah Itu Membuat Kita Berkemenangan Sikap Yang Demikian Memberikan Pemikiran Yang Positif Pengharapan Dan Iman Karena Dengan Demikian Roh Kudus Akan Datang Dan Bekerjasama Untuk Melakukan Mujijat Mujijat Bagi Kita Semua Amin Bapak Ibu Sekalian Mari Kita Mau Contoh Cerita Dari Alkitab Itu Kita Mau Contoh Hati Dimana Kecintaan Mereka Yusua Dan Kaleb Dan Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Saya Dimana Tadi Hati Yang Gembira Adalah Selatul Berpesta Hati Yang Gembira Adalah Muka Berseri-seri Jadi Sekarang Kita Juga Mengambil Contoh Lain Bapak Ibu Sekalian Yalah Dalam Pernikahan Di Kanah Di Dalam Yohanes 2 Ait 11 Saya Baca Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Mengikuti Saya Baca Bapak Ibu Sudah Tahu Tapi Saya Bacakan Lagi Bapak Ibu Pada Hari Ketiga Ada Perkawinan Di Kanah Yang Di Galilea Dan Ibu Yesus Ada Di Situ Yesus Dan Murid-muridnya Diundang Juga Ke Perkawinan Itu Ketika Mereka Kekurangan Anggur Ibu Yesus Berkata Kepadanya Mereka Habisan Anggur Kata Yesus Kepadanya Mau Apakah Engkau Daripadaku Ibu Saatku Belum Tiba Tapi Ibu Yesus Berkata Kepada Pelayan-pelayan Apa Yang Dikatakan Kepadamu Buatlah Itu Disitu Ada Enam Tempayan Yang Disediakan Untuk Pembasuan Menurut Adat Orang Yahudi Masing-masing Isinya Dua Tiga Buyung Yesus Berkata Kepada Pelayan-pelayan Itu Isilah Tempayan-tempayan Itu Penuh Dengan Air Dan Mereka Pun Mengisinya Sampai Penuh Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Sekarang Cedoklah Dan Bawalah Mereka Kepada Pemimpin Pesta Lalu Mereka Pun Membawanya Setelah Pemimpin Pesta Itu Mengecap Air Yang Telah Menjadi Anggur Itu Dan Ia Tidak Tahu Dari Mana Datangnya Tetapi Pelayan-pelayan Itu Yang Mencedok Air Itu Mengetahuinya Ia Memanggil Mempelai Laki-laki Dan Berkata Kepadanya Setiap Orang Menghidangkan Anggur Yang Baik Dahulu Dan Sesudah Puas Minum Barulah Yang Kurang Baik Tetapi Engkau Menyimpan Anggur Yang Baik Sampai Sekarang Hal Itu Dibuat Yesus Di Galilee Sebagai Pertama Dalam Tanda-tandanya Dan Telah Menyatakan Kemuliaannya Dan Murid-muridnya Menjadi Percaya Kepadanya Amin Bapak-Ibu Sekalian Bapak-Ibu Pasti Sudah Taukan Cerita Pernikahan Di Kanah Dimana Yang Pertama Kita Mengambil Contoh Dimana Tindakan Yang Pertama Pasangan Tersebut Ialah Mengundang Yesus Dan Murid-muridnya Serta Menjamu Mereka Amin Bapak-Ibu Sekalian Mari Dalam Kehidupan Kita Dalam Keluarga Kita Dalam Pekerjaan Kita Kita Mau Selalu Mengundang Yesus Masuk Dalam Kehidupan Kita Amin Bapak-Ibu Sekalian Jangan Kalau Kita Sudah Mau Kerja Kita Melakukan Segala Sesuatu Ada Masalah Baru Kita Ngomong Aduh Bagaimana Sebelumnya Kita Tidak Undang Yesus Sebelumnya Kita Tidak Tanya Kepada Tuhan Tetapi Ada Masalah Baru Kita Datang Kepada Tuhan Amin Bapak-Ibu Sekalian Untuk Itu Mari Kita Contoh Dimana Kedua Membelai Mereka Mengundang Yesus Dan Menjamu Menjamu Karena Apa Bapak-Ibu Sekalian Orang-orang Sekalian Ingin Dilayani Oleh Yesus Kristus Sebelum Melayani Dia Seringkali Mereka Berkata Jika Tuhan Menolong Memecahkan Masalah Saya Maka Kami Akan Melayani Dia Atau Jika Saja Tuhan Mau Menjawab Doa Kami Maka Kami Akan Hidup Bagi Dia Dan Lain-lainnya Ini Adalah Sikap Yang Kurang Betul Ini Adalah Sikap Yang Salah Bapak-Ibu Ada Masalah Bapak-Ibu Tuhan Tolong Saya Kalau Tuhan Tolong Saya Memelayani Tuhan Kalau Tuhan Beri Kesembuhan Saya Memelayani Tuhan Saya Ada Masalah Betul Bapak-Ibu Sekalian Mari Kita Merubah Kehidupan Kita Cara Pikir Kita Cara Bertindak Kita Kita Rubah Kita Mau Melayani Tuhan Kita Mau Undang Tuhan Dalam Kedupan Kita Tuhan Yang Bertakta Dalam Kedupan Baru Kita Tahu Tuhan Pasti Akan Menolong Kita Amin Jangan Dibalik Kalau Tuhan Tolong Saya Baru Saya Ikut Tuhan Kalau Tuhan Mau Memberikan Saya Jalan Kalau Tuhan Sembukan Saya Baru Melayani Tuhan Amin Itu Adalah Sikap Yang Keliru Karena Sebelum Kita Minta Sesuatu Kepada Tuhan Kita Harus Melayani Tuhan Lebih Amin Bapak Ibu Sekalian Saya Percaya Bapak Ibu Yang Hadir Pada Pagi Hari Pasti Sudah Melayani Tuhan Amin Bapak Ibu Sekalian Sehingga Apapun Masalah Kita Apapun Masalah Bapak Ibu Sekalian Kita Datang Pada Tuhan Tuhan Pasti Akan Menolong Kita Jangan Dibalik Jika Kita Melanggar Peraturan Ini Kita Tidak Mempunyai Hak Untuk Datang Kepada Tuhan Dan Minta Tuhan Mengabulkan Doa Kita Dan Memecahkan Masalah Kita Tapi Kita Melihat Pasangan Yang Luar Biasa Ini Mereka Mengundang Yesus Dan Murid-murid Lalu Menjamu Mereka Serta Menyenangkan Hati Tuhan Dan Selanjutnya Kemudian Datang Masalah Kemudian Datang Kesukaran Mereka Percaya Dan Yakin Dalam Hati Bahwa Yesus Pasti Akan Mengatasi Kesukaran Mereka Yesus Pasti Akan Menolong Mereka Mereka Datang Kepada Ibu Yesus Dan Menceritakan Keadaan Mereka Lalu Ibu Yesus Langsung Mendapatkan Yesus Dan Menceritakan Kepadanya Tentang Anggur Yang Habis Bapak Ibu Apa Malu Malu Bapak Ibu Bikin Pesta Minumannya Habis Masalah Itu Bukan Masalah Kesih Masalah Masalah Yang Besar Kan Ya Bapak Ibu Sekalian Jadi Kita Lihat Bapak Ibu Sekalian Minta Tolong Kepada Ibu Yesus Tetapi Yesus Tidak Bertindak Dengan Tergesa Karena Yesus Berkata Kepada Ibunya Mau Apakah Engkau Daripadaku Ibu Saatku Belum Tiga Belum Tiba Bapak Ibu Serta Bapak Sekalian Sekarang Ini Banyak Orang Yang Cepat Atau Instant Mereka Ingin Semuanya Selesai Dengan Segera Tetapi Tuhan Tidak Selalu Menjawab Menurut Waktunya Dan Tidak Pernah Terlambat Tidak Pernah Terlalu Pagi Karena Waktu Tuhan Adalah Yang Terbaik Amin Bapak Bisa Kita Datang Pada Tuhan Kita Minta Tolong Kita Sekarang Minta Besok Jadi Atau Minta Sekarang Nanti Suri Jadi Amin Bapak Ibu Sekalian Kita Harus Sabar Kita Datang Pada Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Kita Datang Pada Tuhan Kita Minta Pertolongan Karena Apa Waktu Tuhan Tidak Pernah Terlambat Dan Waktu Tuhan Tidak Pernah Terlalu Pagi Waktu Tuhan Adalah Yang Terbaik Amin Bapak Sekalian Tetapi Ibu Yesus Berkata Kepada Pelayan Apa Yang Dikatakan Kepadamu Buatlah Itu Dan Mereka Menta Atinya Artinya Apa Bapak Ibu Sekalian Apa Saja Yang Kita Minta Kepada Yesus Kita Harus Sabar Dan Tetap Beribadah Serta Menunggu Jawaban Dari Dia Kita Harus Fokus Kepada Tuhan Mata Kita Hati Kita Pikiran Kita Hanya Kepada Tuhan Berikan Waktu Kita Dan Masuk Dalam Hadirat Dengan Sungguh Sungguh Amin Bapak Ibu Sekalian Kalau kita Sungguh Sungguh Biarlah Kita Tuhan Pasti Menolong Kita Tuhan Tidak Meninggalkan Tuhan Pasti Menolong Kita Mata Kita Hati Kita Kita Jangan Terlalu Terpengaruh Omongan Omongan Tapi Kita Fokus Hati Kita Tuhan Pasti Tolong Tuhan Pasti Tolong Tuhan Pasti Menolong Bapak Ibu Sekalian Amin Jangan Ragu Tapi Waktu Tuhan Adalah Waktu Yang Terbaik Setelah Beberapa Saat Menunggu Yesus Memberi Perintah Katanya Isilah Tempayan Tempayan Itu Penuh Dengan Air Dan Mereka Pun Mengisinya Sampai Penuh Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Sekarang Cedoklah Dan Bawalah Kepada Pemimpin Pesta Dan Mereka Pun Melakukannya Kata Kata Yesus Mengakibatkan Perubahan Air Menjadi Anggur Kita Percaya Jika Tuhan Masuk Dalam Hati Kita Maka Firman Itu Pasti Akan Mengubah Hidup Kita Bukan Saja Hidup Pribadi Kita Tetapi Rumah Tangga Kita Pekerjaan Kita Dan Juga Pelayanan Kita Amin Bapak Ibu Sekalian Kita Baca Firman Tuhan Kita Melakukan Ibadah Kita Percaya Dimana Anggur Seperti Dimana Dalam Pengantin Itu Firman Tuhan Masuk Dalam Hati Kita Firman Tuhan Menegur Mungkin Memberikan Awasan Dalam Kehidupan Kita Kita Percaya Tuhan Sangat Mengasih Kita Amin Bapak Ibu Sekalian Dan Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Dimana Pemimin Pesta Terheran Terheran Sebab Setiap Orang Menghidangkan Anggur Yang Baik Dahulu Sesudah Minum Barulah Yang Kurang Baik Akan Tetapi Engkau Menyimpun Anggur Yang Baik Sampai Dengan Sekarang Luar Biasa Bapak Ibu Sekalian Kita Membuka Hati Kita Kita Memerima Firman Tuhan Dan Membiarkan Yesus Berbicara Dalam Hati Kita Jadi Bapak Ibu Sekalian Kita Ada Masalah Kita Ada Problem Kita Sudah Berdoa Pada Tuhan Kita Baca Firman Tuhan Tuhan Akan Memberikan Kuatan Melalui Firman Tuhan Dan Kita Sekarang Program Daripada Gerenja Kita GSJ1 Dan Kita WPDA Waktu Pribadi Dengan Allah Amin Bapak Ibu Sekalian Bapak Gembala Pak Teguh Siapa Yang Sudah Baca WPA WPDA Mungkin Bapak Ibu Belum Tetapi Mari Kita Membaca Firman Tuhan Kita Ikut Bipida Kita Membaca Waktu Pribadi Dengan Allah Dengan Kita Membaca Firman Tuhan Waktu Pribadi Tuhan Firman Tuhan Yang kita Baca Akan Menjadi Rema Kita Mengerti Oh Begitu Ya Betul Tuhan Kita Baca Kita Boleh Mengerti Tuhan Memberikan Kita Hikmat Amin Bapak Ibu Sekalian Tuhan Oh Ya Aku Mesti Begini Aku Mesti Begitu Amin Bapak Ibu Sekalian Mari Program Gereja Kita Gereja Sidang Jemata Untuk Seluruh Indonesia WPDA Waktu Pribadi Dengan Allah Bapak Ibu Membaca Firman Tetapi Ada Ayat Ayat Tiap Hari Bapak Ibu Bapak Kita Percaya Firman Tuhan Menjadi Rema Seperti Itu Dimana Air Menjadi Anggur Untuk Selalu Menolong Kehidupan Bapak Ibu Sekalian Amin Bapak Ibu Sekalian Dunia Mula-mula Menawarkan Hal-hal Yang Kelihatannya Baik Dan Terasa Enak Tetapi Kemudian Hal itu Berubah Menjadi Air Yang Pahit Dan Menodai Kehidupan Kita Seperti Pesta Luar Biasa Kamu Orang Biasa Bikin Pesta Orang Yang Baik Tapi Ini Kamu Luar Biasa Baik Terus Di mana Artinya Tuhan Yesus Memberi Hal Yang Baik Untuk Selama Lamanya Karena Dia Adalah Tuhan Yang Baik Gembala Yang Baik Dalam Kehidupan Kita Jadi Bapak Ibu Sekalian Apapun Yang Kita Terima Dari Tuhan Pasti Baik Mungkin Kelihatannya Baik Kurang Baik Atau Mungkin Penuh Penderitaan Tetapi Tuhan Mengatur Agar Semua Hal Menghasilkan Yang Baik Bagi Mereka Yang Percaya Kepadanya Amin Bapak Ibu Sekalian Seperti tadi Firman Itu Menegur Kita Kita Sakit Mungkin Pada Pagi Hari Ini Firman Juga Menegur Bapak Ibu Sekalian Mungkin Bapak Ibu Keraso Aduh Mungkin Tapi Kita Percaya Tuhan Mempunyai Hati Yang Baik Tuhan Ingin Bapak Ibu Menjadi Orang Orang Yang Berhasil Dalam Kehidupan Kita Kita Tidak Ingin Kegagalan Kita Tidak Ada Mengeluh Tapi Kita Percaya Kita Punya Tuhan Yang Sangat Baik Karena Tuhan Selalu Menolong Kehidupan Kita Amin Bapak Ibu Tujuan Tuhan Adalah Kebaikan Untuk Bapak Ibu Sekalian Firman Tuhan Mungkin Menyakitkan Hati Kita Kita Baca Firman Tuhan Kita Ke Gereja Mungkin Firman Tuhan Menegur Kita Tapi Kita Terima Kita Berkata Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Tuhan Mengingatkan Saya Saya Ini Mungkin Salah Tuhan Cara Bertindak Saya Salah Tindakan Saya Salah Mindset Saya Salah Tuhan Pikiran Saya Salah Tapi Terima Kasih Tuhan Tuhan Memberikan Pencerahan Dalam Kedupan Saya Dan Saya Mau Berubah Amin Bapak Ibu Sekalian Dalam Roma 8 Ayat 28 Bapak Ibu Karena Kita Tahu Sekarang Allah Tulut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Semua Orang Yang Sangat Mengasih Amin Bapak Ibu Sekalian Dan Kita Percaya Kita Mengasih Tuhan Tuhan Sangat Mengasih Kita 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 Tahu Sekarang Segala Sesuatu Jadi Tidak Ada Mungkin Ini Atau Ini Tapi Segala Sesuatu Yang Kita Hadapi Mendatangkan Kebaikan Dalam Kehidupan Kita Amin Mungkin Hal Yang Buruk Pasti Jadi Baik Hal Yang Baik Tambah Baik Bukan Buruk Jadi Baik Baik Jadi Buruk Tidak Yang Baik Tambah Baik Yang Buruk Jadi Baik Karena Tuhan Tuhan Memberikan Hal Yang Baik Sangat Baik Dalam Kehidupan Kita Dimana Kita Tahu Tanpa Yesus Pasangan Yang Baru Menikah Ini Akan Gagal Dan Malu Kepada Orang Malu Kepada Pernikahan Mereka Tetapi Dengan Yesus Mereka Berhasil Demikian Juga Kita Bapak Ibu Serta Sedara Sekalian Kita Percaya Dengan Yesus Kita Pasti Berhasil Dan Apa Yang Tuhan Perbuat Bagi Kita Adalah Yang Terbaik Amin Bapak Ibu Sekalian Dalam Pekerjaan Kita Dalam Kehidupan Kita Dalam Kerumahan Tangga Kita Tuhan Pasti Menolong Kita Dan Menjadikan Baik Tidak Mungkin Tidak Baik Karena Tuhan Sangat Mengasih Kita Tuhan Ingin Kehidupan Kita Selalu Berhasil Jadi Mari Sekali Lagi Bapak Ibu Sekalian Kalau Ingin Kehidupan Kita Keluarga Kita Pelayanan Kita Selalu Berhasil Dimana Yang Pertama Kita Harus Mempunyai Sikap Yang Benar Jika Kita Mempunyai Masalah Kita Berkata Memang Memang Kita Mempunyai Masalah Memang Kita Mempunyai Problem Tetapi Ini Baik Karena Tuhan Menyertai Saya Tuhan Memimpin Saya Dan Tuhan Memberi Kekuatan Pada Kita Ini Adalah Sikap Yang Positif Amin Bapak Ibu Sekalian Kita Jangan Melung Geluh Tapi Kita Percaya Tuhan Sangat Baik Amin Bapak Ibu Sekalian Dan Sudah Kita Mengundang Yesus Untuk Masuk Dalam Keluarga Kita Dalam Pekerjaan Kita Dan Dalam Pelayanan Kita Dan Kita Melayani Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Dan Menyenangkan Hati Tuhan Amin Bapak Ibu Sekalian Saya Percaya Bapak Ibu Yang Sudah Melayani Mari Kita Melayani Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Yang Belum Melayani Mari Kita Melayani Tuhan Amin Bapak Ibu Sekalian Jangan Bilang Waduh Kalau Aku Oleh Jodoh Baru Aku Melayani Tuhan Kalau Aku Punya Anak Baru Aku Melayani Tuhan Kalau Aku Sudah Soge Baru Aku Melayani Tuhan Amin Tapi Kita Melayani Tuhan 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 Akan Mempunyai Anak Tuhan Akan Memberikan Anak Tuhan Akan Memberikan Kekuatan Tuhan Akan Memberikan Segala Sesuatu Yang Bapak Ibu Perlukan Dan Yang Ketiga Kita Tidak Tergesah Kita Tidak Gelisah Kita Tidak Risau Tetapi Kita Mau Tenang Dan Menunggu Tuhan Yesus Kristus Dimana Kita Percaya Tuhan Yesus Mau Berkarya Karena Waktu Tuhan Adalah Yang Terbaik Dan Kita Berharap Melalui Firman Tuhan Dan Melalui Doa Tuhan Akan Memberikan Petunjuk Lalu Kita Mau Berdiam Diri Dan Melakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Dalam Kehidupan Kita Amin Kita Baca Firman Tuhan Kita Ikut WPDA Kita Aktif Beribadah Kita Ikut House Family Kita Mau Bersekutu Tuhan Pasti Akan Menolong Bapak Ibu Sekali Dan Kita Akan Menjadi Orang Berhasil Dan Yang Terakhir Kita Percaya Kita Punya Tuhan Yang Baik Dia Memberi Anggur Yang Enak Pada Pasangan Tersebut Demikian Juga Yesus Memberi Hal-hal Yang Baik Dalam Kehidupan Kita Keluarga Kita Pelayanan Kita Mungkin Ada Hal-hal Yang Kita Hadapi Tapi Kita Percaya Tuhan Akan Memberikan Kebaikan Dalam Kehidupan Kita Amin Bapak Ibu Sekalian Karena Kita Mempunyai Tuhan Yang Baik Change Your Words Change Your Words Rubah Kata-katamu Jangan Mengeluh Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Rubah Mindset Rubah Pikiran Tuhan Aku Tidak Bisa Aku Tidak Mampu Tapi Kita Berubah Aku Bisa Aku Mampu Karena Tuhan Mencantai Kita Amin Bapak 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 Sekalian Amin Mari Di musik Kisah Maju Kedepan Kedepan Bapak Bapak Tuhan Bus Bapak Get Amin Tuhan Bapak